Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel youtube TH0708 Channel yang berisi konten tutorial, vlog, edukasi, dan hiburan Oke, di video kali ini saya akan membahas lagi Atau berbagi tutorial lagi seputar aplikasi TikTok Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial Tentunya sesuai pengalaman saya ya Yaitu cara agar video-video TikTok kita itu masuk FYP Jika video kita masuk FYP maka otomatis kita akan mendapatkan like dan juga followers yang banyak tentunya ya Nah, jadi simak videonya sampai selesai Jangan di skip-skip agar tidak salah paham Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke tutorialnya ya Jangan lupa subscribe dulu ya buat kamu yang belum subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke, sekarang kita lanjut ke tutorialnya Nah, yang pertama yang akan saya rekomendasikan Atau akan saya sarankan kepada kamu pengguna TikTok yang ingin video-video TikToknya itu masuk FYP Sehingga kita akan mendapatkan view, like, dan juga followers yang banyak Saran pertama dari saya adalah konsisten Ataupun fokus di dalam satu topik konten Ataupun satu tema ya Oke, misalkan konten kita itu tutorial memasak Maka fokuslah di konten tersebut Kalau kita fokus, video-video kita akan direkomendasikan oleh TikTok Karena menurut TikTok kita itu konsisten dalam mengupload ataupun membuat konten ya Jadi itu yang pertama yang harus kita perhatikan Fokus ataupun konsisten di dalam satu tema konten Nah, setelah itu Pastikan kita mengupload video original Buatan kita Bukan nyomot dari video orang lain Ataupun kita download dari platform lain Misalkan terus kita upload lagi ke TikTok itu Sebenarnya nggak boleh ya Karena nggak baik juga sih Menggunakan konten orang lain Kemudian kita upload lagi di akun kita Nah, agar lebih bagus lagi Kita buat konten yang original buatan kita sendiri Nah, itu yang kedua ya Tadi yang pertama konsisten dalam satu tema Kemudian yang kedua Buat video yang original Dan jangan lupa Membuat video yang menarik Durasinya itu nggak usah panjang-panjang lah Kira-kira satu menit ke bawah Ataupun maksimal satu menit Agar orang tidak bosan menontonnya Kayak gitu ya Jadi, usahakan video kita itu singkat, padat, dan jelas Dan juga tentunya bermanfaat Ataupun menghibur untuk penonton TikTok Nah, selanjutnya Di sini langsung saja kita Seperti biasa ya Upload video Kita bisa rekam langsung Lewat kamera TikTok Ataupun kita bisa unggah Dari video-video yang sudah kita sediakan Di galeri HP kita ya Seperti ini Nah, saya akan upload video yang ini Barusan saya sudah membuatnya Kita klik berikutnya Dan Jangan lupa untuk menambahkan caption Atau deskripsi postingan kita Semenarik mungkin Tetapi tetap disesuaikan dengan isi konten ya Nah, oke ini hanya contoh saja ya Biar videonya nggak terlalu lama Dan jangan lupa untuk menambahkan hashtag ya Hashtagnya itu Sesuaikan dengan isi konten Contohnya seperti ini Ini video saya ada pepatah Sunda ya Kemudian Ya, pokoknya sesuaikan saja dengan isi konten kita Dan jangan lupa untuk menambahkan hashtag seperti ini FYP ya Karena hashtag ini banyak sekali digunakan oleh user TikTok ya Sehingga Hashtag FYP ini Bisa mendorong video kita itu Masuk ke trending atau FYP Nah, kalau kita sudah menambahkan deskripsi Dan juga hashtagnya Ataupun tagar seperti ini ya Jangan lupa untuk Menambahkan sampul Ataupun kalau di Youtube itu namanya thumbnail ya Jadi ini supaya menarik juga sih Menarik agar video kita itu Diklik orang lain Kita juga bisa menambahkan text ya Di sampul ini Kita tambahkan saja Semenarik mungkin Yang penting Sesuai dengan isi kontennya ya Nah, ini hanya contoh saja Oke Kita bisa sesuaikan untuk letak Ataupun posisinya ya Agar lebih menarik Nah, kalau sudah kita klik simpan Nah, kemudian disini Siapa yang dapat menonton Ini pastikan semua orang Jangan pilih teman Ataupun hanya saya ya Agar video TikTok kita itu Disebarkan oleh TikTok Oke Kalau semuanya sudah disetting Dan ini untuk izinkan duit Kita hidupkan Komentar kita hidupkan Pokoknya yang tiga ini Kita aktifkan seperti ini ya Nah, kalau sudah Langsung saja kita klik posting ya Dan setelah di posting Kita juga sebenarnya Bisa mempromosikan Video TikTok kita Secara berbayar ya Contohnya seperti ini Jika kita ingin Mendapatkan view Like dan juga Follower yang instant Kita bisa mempromosikannya Nah, untuk mempromosikannya Kita play video kita Disini ada garis tiga kan Garis tiga Nah, kalau akun publik itu Atau akun profesional Disini akan ada menu promosi Ada analitik Ada simpan video Ada sematkan Dan ada promosi Kita klik promosi Nah, 20 ribu saja Kita sudah bisa mempromosikan Nah, untuk targetnya disini Silakan pilih lebih banyak Tayangan video Ataupun Jika kita punya situs web Kita bisa pilih yang nomor dua Lebih banyak kunjungan situs web Nah, jika kita ingin banyak follower Kita pilih yang nomor tiga Lebih banyak pengikut ya Nah, contohnya seperti ini ya Saya pilih lebih banyak tayangan video Agar Videonya itu banyak yang nonton Kayak gitu Nah, kemudian untuk Tentukan penonton Anda Disini biarkan saja Penonton bawaan tiktok ya Kemudian kita klik lanjutkan Nah, disini ada 60 ribu Selama dua hari Kita bisa setting Misalkan kita hanya ingin Satu hari saja Mempromosikannya Nah, kita Geser saja seperti ini Durasi satu hari Anggaran 15 ribu Nah, jadi kita tinggal Membayar 15 ribu saja Tetapi biasanya ada pajak sih Kita klik selanjutnya Untuk membayar ya Kita akan mendapatkan 699 Sampai 2338 Tayangan video Nah, jadi 16650 ya totalnya Kemudian kita klik Bayar dan mulai promosi Untuk membayarnya ini Bisa menggunakan saldo dana Dan juga transfer bank OVO juga bisa ya Sopipay juga bisa Nah, kita pilih saja Salah satunya Kemudian kita klik Konfirmasi Selesai deh Seperti itu ya Jadi nanti video kita Akan disebarluaskan Oleh tiktok Sehingga kita akan Mendapatkan View Like Dan juga follower Yang banyak Nah, selamat mencoba ya Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment Subscribe Dan juga share Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh